Film ini mengenai perencanaan lokasi dalam kedaruratan. Tidak seorang pun mau untuk tinggal di kampung hungsian walaupun dalam situasi darurat. Jika bisa memilih, mereka akan lebih memilih tinggal di rumah keluarga atau kerabat mereka, menyewa tempat tinggal atau pulang dan membangun kembali rumahnya. Sebagai pilihan terakhir, mereka mungkin terpaksa tinggal di kampung hungsian. Namun, kampung hungsian harus direncanakan dengan baik untuk menjamin kesehatan, keamanan, privasi, dan martabat. Seorang perencanaan lokasi yang berpengalaman harus segera direkrut, dan tim yang akan melakukan pemilihan lokasi harus dibentuk. Tim ini harus melibatkan beberapa sektor bantuan yang berbeda, otoritas terkait, termasuk juga perwakilan dari komunitas tuan rumah, dan pengungsi. Tugas pertama dari perencanaan lokasi adalah mengestimasi jumlah orang yang akan ditampung, dan memastikan area yang akan dipakai memiliki luas yang cukup. Setiap anggota tim akan memberikan masukan yang bermanfaat. Terkadang, kampung hungsian dibangun di lokasi baru. Namun, yang lebih sering terjadi adalah lebih kepada pekerjaan yang melibatkan mengubah kampung hungsian yang terbangun secara spontan. Saat lokasi sudah ditentukan, maka untuk menciptakan lingkungan yang aman perlu mempertimbangkan beberapa elemen kunci, yaitu Perlindungan dari bahaya banjir, kebakaran, dan isu lainnya terkait keselamatan. Memastikan ketersediaan dan akses yang aman untuk mendapatkan air minum, sanitasi, dan kebersihan saat siang maupun malam hari. Dan yang paling penting adalah menghindari kepadatan berlebih tidak hanya di area kampung hungsian pada level besar, Namun juga di setiap blok di dalam kampung hungsian. Hal penting lainnya adalah memerhatikan ruang yang cukup bagi setiap rumah tangga. Di area dengan kepadatan berlebih, orang akan merasa tertekan dan tidak aman. Wanita dan anak perempuan khususnya rentan terhadap kekerasan termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Ketakutan akan kekerasan menyebabkan para wanita dan anak perempuan enggan untuk menggunakan fasilitas yang menyebabkan mereka menjadi tereksklusi. Pastikan anggota tim Anda tahu apa yang harus dilakukan apabila bertemu dengan seseorang yang mengalami kekerasan berbasis gender, dan menginformasikan layanan apa yang dapat mereka rujuk. Tim Anda harus memahami kode etik organisasi. Eksploitasi dan pelecehan seksual sangat dilarang. Kondisi kampung hungsian sering berubah dan memerlukan manajemen dan pemeliharaan yang baik. Ingat, kampung hungsi adalah pilihan akhir. Apabila Anda harus membangun kampung hungsi, maka gunakan tim ahli, termasuk perwakilan dari kelompok masyarakat. Hindari kepadatan berlebih untuk memastikan setiap orang dapat mengakses pelayanan dengan aman. Kampung hungsi yang direncanakan dengan baik akan memberikan rasa aman dan mengurangi risiko kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Terima kasih. selamat menikmati